Ya, kita akan mulai anak-anak, mulai kembali dari hewan Ampipi. Selamat datang buat yang baru bergabung, kita akan belajar tentang serangan penapasan potong hewan. Ada kata, ada ikan, ada burung, ada serangga, cacing tanah, dan kerabutir. Ampipi, Ampipi ya, kata. Hewan Ampipi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh kebebanan Ampipi adalah kata. Kata, dimatikan mic-nya, dimatikan mic-nya, dimatikan burung. Alat penapasan kata berupa insang, paru-paru, dan kulit. Kata merupakan hewan yang mengalami metanroposi sempurna. Pada saat burung kata bernafas dengan menggunakan insang, Ketika dewasa kata akan bernafas menggunakan paru-paru, dan kulit. Kulit kata selalu basah, hal tersebut bertujuan untuk menyerahkan biar talang menyerah kopsikin. Kulit kata selalu basah, melupakan untuk menyerah kopsikin ke hari utama. Selanjutnya, ikan. Baik, ikan bernafas menggunakan insang. Ya, ikan bernafas menggunakan insang. Proses penapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan menutupnya insang. Jadi mulut dan insang terbuka secara bergantian. Penapasan ikan berdiri dari dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Di mana tahap inspirasi adalah tahap menyerap oksikin. Ya, menurut ikan membuka dan menutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam mulut. Airnya tersebut membawa oksikin masuk ke dalam mulutnya. Sedangkan ekspirasi adalah proses pengeluaran karbon dioksida. Ya, sehingga air mengarir keluar dan perjadilah pertukaran gas. Selanjutnya, ada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan menggantung udara. Ya, alat pernafasannya yaitu paru-paru. Pada saat terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menggantung udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menggirup udara. Meranikan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, pada saat terbang, kantong udara akan menggantung udara di garam paru-paru. Hewan selanjutnya adalah alat pernafasan pada serangga. Bagaimana serangga bernafas menggunakan trakean? Trakean memiliki struktur berjapang-japang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakean. Trakean akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakal. Spirakal sendiri merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Jadi, spirakal itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara pada serangga. Lubang kecil tersebut disebut spirakal. Bagaimana proses inspirasinya? Udara keluar masuk melalui spirakal, menuju trakeola sampai ke sel-selan tubuh. Terjadinya pertukaran gas di dalam trakeola atau yang kita sebut sebagai trakeola. Jadi, ini untuk pernafasan serangga. Sedangkan ekspirasinya bagaimana? Karbon dia juga akan menuju trakeola dan keluar melalui spirakal. Ya, tadi masuk melalui spirakal, keluar juga melalui spirakal. Ini kalau kita lihat. Di gambarnya seperti itu. Selanjutnya, cacing tanah. Bagaimana cacing tanah bernafas? Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing itu dipis, basah, berlendir untuk memudahkan menerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah yang diadarkan seluruh tubuh. Karbon kiosida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Ini seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya ya. Ini seperti ini. Terima kasih telah menonton!